Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Iklan Kampanye di Media Masa Cetak, Elektronik, dan Media Daring Pemilu 2024 digelar Komisi Pemerintah Umum Bangka Barat Jumat 19 Januari 2024 di Gedung KWP Kooperasi Warga Beltim Unmet Muntok. Dalam rapat itu diketahui Provinsi Bangka Belitung merupakan Zona C, Rapat Umum Jadwal Kampanye, dan akan memulainya pada tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024. Henny Friana, Divisi Sosdik LIH, Parmas, dan SDM KPU Bangka Barat menyebut khusus teknis berkampanye di Media Masa telah diatur sedemikian rupa dengan pendanaan baik dari KPU dan dari peserta pemilu itu sendiri. Iklan komersial dan penelayanan masyarakat ini baik di Media Cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Penyiaran Televisi, dan Radio itu ada ketentuannya berdasarkan Pekat Umum 12 bahwa kalau untuk Media Cetak maksimum 8-10 mm pop, media Daring maksimum 1 banner, media sosial 1 spot, maksimum 30 detik durasinya, sedangkan televisi jumlahnya maksimum 10 spot, maksimum dari durasi 30 detik, sedangkan radio maksimum 10 spot dengan durasi maksimum 60 detik. Sebagai wilayah Zona C Rapat Umum, Henny Friana menyebut jadwal rapat umum hanya hingga tanggal 7 Februari, sementara tanggal 8 hingga 10 Februari rapat umum berada di zona lainnya. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan semua pihak dapat menyukseskan rapat umum terbuka dan berkampanye lewat media masa tanpa ada pelanggaran kampanye yang dilakukan. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI, Bangka Belitung melaporkan.